Belum adanya kebijakan baru yang diterapkan untuk dapat meningkatkan capaian vaksinasi boster di kota Tarakan saat ini, membuat capaian vaksinasi boster saat ini masih sekitar 6 persen. Wali kota Tarakan Dr. Hyrule mengatakan, belum meningkatnya secara drastis capaian vaksinasi boster tidak lepas dari masyarakat yang masih menilai boster tidak menjadi persyaratan khusus, sehingga lebih memilih belum mau. Melakukan Vaksinasi Ia menilai, perlu ada kebijakan baru seperti yang diterapkan pada pelaku perjalanan sebelumnya, yakni wajib melakukan vaksinasi, sehingga hal tersebut nantinya akan mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi hingga dosis kedua. Adapun saat ini, capaian vaksinasi kota Tarakan untuk vaksin dosis 1 sudah mencapai 95 persen, untuk vaksinasi dosis 2 sudah mencapai 80 persen, sementara untuk vaksinasi boster baru mencapai 6 persen. Masyarakat kalau sudah, kan dulu mungkin berbondong-bondong karena ada persyaratan harus, kalau perjalanan harus ada punya vaksinasi. Nah semudah-mudahan lagi dengan kebijakan baru lagi ini, mudah-mudahan orang berbondong-bondong lagi untuk dapat boster. Tapi sebenarnya sih kalau masyarakat kita menyadari bahwa sebuah tujuan itu kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang bersakutan, sehingga ya semestinya sih harusnya punya inisiatif, punya keinginan, dan dengan demikian kalau di hal vaksinasi harapannya pun katakan misalnya kita bertemu dengan orang yang COVID-19, Nah ini kan ya kita punya pelindungan, harapannya lebih baik.